Semua ini harus pulang seperti itu bisa. Beginilah tangis pedagang yang bernama Listina. Ia hanya bisa menangis terharu setelah semua dagangannya diborong oleh salah satu warga yang memiliki yayasan Mansyur Tuah di Samarinda, Kalimantan Timur. Sebelumnya Listina juga mendapat bantuan dari yayasan Mansyur Tuah untuk merenovasi rumahnya yang membuatnya tidak dapat menahan air mata. Listina yang masih kaget lalu berdoa agar warga yang menolongnya selalu dilipatkan rezekinya dan mendapatkan pahala serta keridoan Allah SWT. Awalnya yayasan Mansyur Tuah memborong semua takjil yang berada di jalan kehewanan kota Samarinda yang membuat semua pedagang kaget dan bersyukur. Selain memborong takjil, yayasan juga memberikan uang untuk membayar rezekat. Takjil yang dibeli kemudian diberikan kepada warga sekitar maupun pengendara yang melintas secara gratis. Meski di masa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan niat ketua yayasan Mansyur Tuah untuk saling berbagi. Ketua yayasan mengungkapkan aksi berbagi di bulan Ramadan dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada sang pencipta dan melihat sepinya pembeli takjil dari hari ke hari dikarenakan kondisi pandemi COVID-19. Jadi kita memborong semua jualan yang ada di pasar Ramadan. Jadi kita tidak memandang gimana dari kita dari titik satu, titik kedua, titik ketiga. Kita berbagi semua, khusus untuk orang-orang yang puasa dan tidak puasa. Motivasi saya seperti ini untuk semoga kita jangan takut berbagi, karena berbagi tidak akan mengurangi harta yang kita berbagikan. Dan kita juga tidak usah takut apa yang harta yang kita keluarkan untuk kebaikan kepada manusia. Insya Allah harta yang kita keluarkan untuk berbagi, insya Allah kembali lagi kepada kita. Meski demikian, Syuryansa menghimbau warga agar bersabar untuk tidak mudik dan tetap menjaga protokol kesehatan di lingkungannya.